Dan halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari Kepoin Techno Dan hari ini barang saya dari Gearbest sudah datang Bagi kamu yang kepo bagaimana experience membeli barang di Gearbest Kali ini saya akan mereviewnya buat kamu Halo guys, masih bersama Kepoin Techno di video review pembelian online melalui Gearbest Buat kamu yang belum tau guys, Gearbest adalah toko online yang banyak ngejual produk Asal Tiongkok termasuk juga smartphone, tablet, dan berbagai produk lainnya Untuk keperluan review ini, tanggal 21 September kemarin Saya membeli virtual reality headset Xiaomi Mi Play seharga $16,59 Cara belinya sama persis seperti di toko online pada umumnya Setelah daftar dan login, kamu tinggal pilih barang yang diinginkan dan pilih opsi pengiriman Untuk pengiriman, saya sarankan minimal menggunakan register airmail untuk produk yang murah Atau expedited shipping untuk produk yang mahal Ini karena pengiriman dengan free shipping ataupun unregister airmail cukup lama dan gak bisa di-tracking Tentu kamu gak pengen kan guys, menunggu dalam ketidakpastian Di pembelian ini, saya membeli opsi register airmail dengan tambahan ongkos $4,31 Tetapi saya dapat fasilitas tracking untuk memudahkan dalam memonitor barang Jika sudah, tinggal add to card dan lakukan check out Setelah itu, kamu akan diminta memasukkan data seperti nama dan alamat pengiriman Pastikan mengisinya secara lengkap dan detail Di proses ini, ada hal yang kurang saya sukai dari Gearbest Yaitu minimnya jumlah karakter yang bisa dimasukkan ke form alamat pengiriman Kamu cuma bisa masukin alamat maksimal 40 karakter saja di masing-masing form Tentu ini cukup menyulitkan ya guys Buat beberapa orang yang alamatnya panjang dan ingin menuliskannya secara detail Ada sedikit glitch juga di mana opsi pengiriman selalu kereset ke pilihan default setelah pengisian alamat Sehingga kamu perlu mengubahnya lagi ke opsi pengiriman yang kamu inginkan Terakhir, silakan review apakah alamat pengiriman, barang yang dipesan, dan opsi pengiriman sudah benar Jika sudah, pilih opsi pembayaran Untuk pembayaran, Gearbest menggunakan pembayaran melalui PayPal dan kartu kredit Gak heran sih guys, karena kedua metode ini memang yang paling cepat dan mudah Untuk berbelanja secara online terlebih dari toko online luar negeri Setelah membeli opsi pembayaran, kamu tinggal place order Melakukan pembayaran, dan proses pemesanan barang sudah tuntas Detail pemesanan bisa kamu lihat di halaman my order Dan untuk selanjutnya, kamu tinggal tunggu saja nih guys Barang dikirimkan dan sampai di tujuan Satu hal yang bikin saya cukup kaget di pembelian kali ini adalah handling order Gearbest yang ternyata cepat Bayangin nih guys, saya pesen jam 10.43 pagi dan jam 15.36 sore sudah dapet report kalau barang pesanan saya sudah dikirim Notifikasi ini saya dapetin melalui email dan juga bisa diakses di halaman my order Di dalamnya ada detail pengiriman beserta foto paket yang dikirimkan Tetapi tentu cepat tidaknya handling order ini tergantung ketersediaan barang ya guys Untuk produk-produk pre-order biasanya cukup lama karena menunggu ketersediaan stok Tetapi untuk produk in stok, handling ordernya ternyata cepat Setelah mengutai barang sudah dikirimkan, saya cukup santai untuk menunggu kedatangannya Sesekali saya lihat tracking barang melalui post nl.post Karena memang register email digirimkan oleh post netherland Tapi jangan dikira tracking reportnya seperti GNA yang up to date dan memberi kabar posisi barang di setiap kota ya guys Karena tracking dari register email ini sangat minim dengan hanya mengabarkan posisi barang secara global Misalnya nih, barang sudah berangkat dikirimkan ke negara tujuan Barang sudah sampai di negara tujuan Dan barang sudah berhasil terkirim Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya barang saya terima pada 7 Oktober 2016 Tepat 17 hari sejak melakukan order Nah inilah dia paket pengirimannya guys Sekarang kita akan berdoa untuk melihat seperti apa gearbase dalam mempacking VR headset Xiaomi Mi Play yang saya beli ini Paket ini dibukus rapi dengan plastik pelindung Alamat pengiriman juga ditulis persis seperti yang saya masukkan saat pemesanan Gak ada sedikit pun yang dikurangi Sekarang kita buka dulu untuk melihat apakah packing ini cukup aman dalam melindungi isi dari barang dibesan Dan ternyata... Oh... Box Xiaomi Mi Play saya pada penyok semua Sepertinya ini karena packing hanya menggunakan plastik pelindung tanpa dilapisi oleh pelindung lain seperti busa atau styrofoam untuk melindungi produk Sekarang kita buka isinya dan... Oh... Terlihat ada penyok di beberapa sudut Xiaomi Mi Play ini Lihat nih guys kelihatan disini Disini Dan juga disini ada sedikit penyokan Oh gearbase, kamu perlu memperbaiki kualitas packing sebelum pengiriman At least tambahkanlah styrofoam agar produk yang dibeli tetap terjaga dan tidak penyok Anyway, selain penyok di beberapa sudut Tidak ada kerusakan mayor lain yang terlihat di Xiaomi Mi Play ini Dan itulah dia guys Review sekaligus share experience saya saat membeli barang di gearbase Jika disimpulkan, maka pembelian barang di gearbase ini Mudah proses pemesanannya Harga produk relatif murah dibanding toko online Tiongkok lainnya Proses handling order yang cepat Sudah terbukti barang berhasil sampai di tujuan Namun ada beberapa kekurangan nih Seperti form pengisian alamat yang terbatas Serta packing barang terlalu riskan Hingga box produk yang dibeli penyok Hingga produk juga mengalami sedikit kerusakan Namun meskipun harga disini jauh lebih murah daripada toko online lokal Tetapi ada hal yang perlu kamu pertimbangkan sebelum memutuskan beli dari overseas store Seperti gearbase ini Yaitu ongkos kirim, pajak impor, dan lama pengiriman Jadi saran saya nih guys Belilah dari overseas store hanya jika barang yang kamu taksir tidak ada di toko online lokal Atau jika selisih harganya sangat jauh Sehingga semua total biaya yang kamu keluarkan Mulai dari harga barang, ongkir, dan estimasi pajak impor Masih lebih rendah dibanding beli disini Akhir kata saya Fabian dari Kepoin Techno undur diri Jika ada pertanyaan seputar pembelian produk melalui gearbase Silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar Jika dirasa bermanfaat silahkan like atau share video ini Dan subscribe channel Kepoin Techno agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!